Selamat datang di rumah gua, terutama untuk garasi rumah gua sebentar lagi akan direnovasi kita lihat akan seperti apa bifar afternya Aduh Ini pintu garasinya ya Nanti akan ada perubahan juga disini Nah ini dia Ya jadinya begini Jadi sebenernya awal-awal masih agak ngasal aja lah Yang penting garasi gua tuh dikasih parkir Emang di rencana itu emang buka buat parkir mobil Kayak ruang tamu gitu Cuman gak berhasil karena rusak Terus mau gua ubah semuanya nanti Hari ini adalah hari pertama pengerjaan Nah ini udah dibuka garasinya Seperti ini ya Kalian udah bisa lihat sendiri beforenya video-videonya Jadi pengerjaan pertama nanti akan di Ini akan dipapas dulu semuanya Oke jadi kalo bisa dibilang kalo untuk konsep sendiri Tapi udah pasti kalian kalo yang udah tau ini adalah industrial Emang gua lebih im banget dari dulu Punya rumah salah satu Salah satu ada ruangan yang industrial lah gitu Ibaratnya Seperti ya seperti ini Cet rough Terus Untuk kabel-kabel di atas Cet dengan warna yang lebih gelap Pasti kalian juga sudah tidak sabar kan Kita lihat ini dia Oke ini dia Akhirnya yang ditunggu-tunggu Mungkin setelah hampir satu setengah tahun Mendekati dua tahun Project basement gua Sudah kelar Sudah mencapai Hampir final Kita lihat di dalam seperti apa Let's go Oke Nah ini dia Selamat datang di basement saya Yang tadinya tempat garasi mobil Terus udah diubah sendiri lagi sama saya Menjadi tempat nongkrong Tapi belum terlalu yang spesial banget Nah sekarang akhirnya udah punya konsep sendiri Dan terutama juga dibantuin nih sebenernya Idenya Inspirasinya Terima kasih banyak Sama kisah ruang Pastinya Kisah ruang yang udah Sempet ngegambarin juga Untuk Layout yang ada di ruangan ini Dan jadinya seperti ini Gitu Oke Selain kisah ruang juga gua mau Banyak Berterima kasih juga Sama Beberapa yang udah support gua Pastinya mungkin Kita bisa mulai dari Lantai dulu kali ya Lantai disini yang Yang Buat sini ini ada Bottega artisan Untuk lantai sendiri Itu gua juga dikasih Ide atau gua dikasih opsi Dari kisah ruang Dan akhirnya gua memilih Bottega artisan Dimana mereka sangat support untuk lantai ini Lantai yang emang bener bener dari awal Pengen gua rombak Dan akhirnya gua mendapatkan Buat tiga artisan ini Dengan warna Yang menurut gua Sangat cocok Untuk di basement Dan Terazo ini Menurut gua salah satu hal yang paling perfect untuk basement gua Buat temen-temen Buat temen-temen yang emang Pengen tau Lantai apa yang gua pake Kalian bisa langsung liat Di E-catalog Yang ada di instagramnya Bottega artisan ini Untuk Menanyakan lebih detailnya lagi Oke thank you Bottega artisan Oke sekarang mungkin kita ke Dinding kali ya Kita ke temboknya Ini Dari Demix Indonesia Ini semuanya Yang grey ini Namanya Nuda XT1 Kalo gak salah ya Itu Itu produknya dari si Demix sendiri Jadi awal-awal juga gua sebenernya Cukup bingung gimana ya Mau dibuat semi-semi industrial kayak gini tuh Mau mendapatkan produk yang bener lah Ibarat ngecat yang bener gitu Dan inilah yang gua pilih Warna grey ini menurut gua pas banget Untuk di Ruangan bawah sini Warna yang tepat menurut gua Untuk yang ada di basement ini gitu Dan ini juga udah jadi pilihan gua dan Nyokap gua sendiri Ditambah dengan Ide batu-bata yang ada disini yang gua pake Gitu Terima kasih juga Demix Indonesia Yang udah ngasih Pilihan Yang tepat menurut gua Dan gua suka ini Akhirnya jadinya kayak gini Jadi lebih Lebih adem aja lah Di bawah sini gitu loh Dan Ini tuh sebenernya tadinya Kalo misalnya kalian liat di video Before Karena misalnya liat Si link yang di atas itu sebenernya Masih ada Setengahnya Tapi gua bobol sampe atas Dan gua mau jadiin juga Supaya lebih Kelatan tinggi lagi gitu Thank you Demix Indonesia Nah Sekarang mungkin kita ke Ini salah satu yang Paling diliat kalo misalnya temen-temen yang datang kesini gitu ya Suka diliatin ini lampunya apa deh bagus banget gitu Nah ini salah satu produk dari Namanya Kluge Kluwege Kalo misalnya kalian mau ngecek Ada di Instagramnya Kluwege Dan berikut juga pintunya Yang ada disini Yang udah gua pasang Pentuk kacanya Jadi gua mau ngejelasin lebih detail lagi nih Dari segi lampu yang ada di Living room gua alias basement gua Ini namanya Strato Strato itu adalah distributor dari Kluge Yang gua bilang tadi Dan kalo misalnya emang kalian mau tau Di living room ini Tipe-tipe yang Lampu yang gua pasang adalah Ada 3 macam Ada Strato Smart Magnetic Track Diffuse Light 15W Ada Strato Smart Magnetic Track Grid Light 15W Dan juga ada Track Spotlight 8W Thank you Kluge Oke mungkin sekarang kita ke sofa Hehehe Ini sofa dari Antic Mabel Ini Ini juga lumayan lama nih Mutusin ya Hampir Karena gua juga diselingin sama pekerjaan Itu juga gua sambil mikir Kira-kira sofa yang bagus buat di basement gua tuh apa ya Bahan yang gua pilih ini adalah bahan dari Idefab namanya Idefab Itu bahan yang Gua mau nyari yang cukup premium juga Supaya Long lasting lah Dan Emang enak buat Kalo dipegang kayak gini Terus Duduk juga jadi nyaman Third best Menurut gua ini pilihan yang Paling tepat Gitu Oke mungkin kita sekarang ke sebelah sana ya Spot favorit gua nih Terutama Karena dari dulu tuh gua dirumah Sebenernya gua belum Eh gua punya rumah tuh gua belum pernah Ngerasain yang namanya punya Island lah Tapi ini gua sebut Mini Island Dan Mini Island ini Eh Disupport juga Kalian bisa ngeliat ini terrazo nya bagus banget Gua suka banget Ini dari T-Mac T-Mac Terrazo Dan Ini juga gua gak asal milih Jadi ini sebenernya kayak 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 ada Unsur-unsur di dalamnya nih Warna-warnanya kalo kalian bisa ngeliat Batu-batu nya di dalam Si terrazo nya ini tuh Ada warna hitam, merah, hijau Coklat Nah itu tuh dari Batu-batu yang emang Satu persatu kita bisa pilih gitu nanti Di pabriknya Baru dibuat gitu Berikut juga kitchen yang ada di sebelah sana Gitu Dan jadinya seperti ini Gitu Nah ini bisa buat Makan disini Terus nanti kalo buat masak-masak bisa ditaruh disini Buat nongkrong Ya kan kalo misalnya bosen duduk di sofa Mungkin bisa duduk disini Gitu Dan gua seneng banget Akhirnya sudah selesai semuanya Nah akhirnya ini dia Project final basement gua Terima kasih buat temen-temen yang udah mau ngeliat Jadi gua pengen ngasih saran dikit nih Kalo misalnya temen-temen yang emang mau lagi ngerombak ruangan Atau ngerombak basement kayak gua Kalian bisa ngobrol nanti di kolom komentar sama gua Kalo misalnya mau nanya-nanya tentang info-infonya Dari brand-brand apa aja Kalian bisa ngobrol sama gua Dan jangan lupa untuk kasih rate nih Dari 1-10 kira-kira basement gua Di rate berapa sama kalian Thank you